Intro Tadi sebelumnya Bang Fahri udah bilang nih Indonesia di jam 4 Jokowi maju Pembangunan infrastruktur semuanya bisa mengkoneksi pulau demi pulau Rasanya saya gak perlu nanya lah sama Bang Ardian nih Indonesia maju atau enggak pasti jawabannya maju Bang ya Enggak ketika Fahri sudah menyatakan seperti itu udah sih sudah selesai perdebatan kita Tapi Bang kan banyak juga yang mengkritik nih katanya perintahan Pak Jokowi ini kebanyakan hutang Bang Gimana menurut Bang Ardian? Lah ada aturan main hutang tuh ada aturan main DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu ya menurut saya tidak ada yang salah Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undangnya mengatur itu Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu Misalnya gini Lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah Enggak salah Karena aturannya 500 juta Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu lah Kalau itu gak ada masalah Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah Siapa sih kita ini? Siapa sih Jokowi ini? Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi Sekarang terus dikritik orang Dan itu tidak masalah Kalau tanggapannya Bang Ardian nih kita belok dikit nih Soal acara relawan kemarin akhir pekan Presiden Jokowi Banyak kan teman-teman partai politik yang mengkritik Bang Ardian gimana? Kita diundang waktu itu Tapi bukan saya yang hadir ada teman-teman ada si Mustar, ada Fendi hadir Dan kita bilang kita tidak mau ikut Ada prioritas kita ya Dan kita harus konsisten Dalam konteks berpartai saya selalu katakan Jangan dulu bicara cala pres dan cala pres Ada dampak pandemi, ada momentum krisis di depan hari Kita harus fokus Oke apa yang harus kita lakukan? Kalau kita betul-betul relawan Jokowi Ya turun ke rakyat Tunjukkan bahwa Jokowi hadir di tengah-tengah rakyat dalam wajah kami Itu loh Bukan di acara-acara seperti itu Kita kemarin bikin posko di Cianjur Sama-sama kita kirim belasan tenda di sana Terus bantuan segala macam Kita sedang melakukan pengobatan gratis 435 desa kabupaten Bogor Target 130 ribu orang Habis pandemi rakyat harus dipiksa Dan setelah galak Nah menurut saya itulah relawan Gitu Kalau kemudian cuma kumpul-kumpul Mendengar pidato Jokowi Ya saya pikir Jokowi bisa pidato dalam ruangannya Dan disebarkan Sama saja tuh itu Itu loh Jadi Bang Ardian termasuk yang harusnya merasa ini terlalu Saya merasa gak penting Gak penting ya? Gak penting Buat apa sih? Dan perdebatan saat di undang pertama juga Teman-teman tanya Ini targetnya apa? Tujuannya apa? Gitu loh Nah ini jadi menarik Karena kita ngomongin soal konflikasi politik nih Dalam 8 tahun pemerintahannya Pak Jokowi Karena kalau kita lihat Kondisi parlemen sekarang Dan Bang Fahri ini kan Kritikus terbesar parlemen sekarang Bang Fahri sering bilang Nah parlemen kita sekarang ini Praktisnya gak ada oposisi Karena apapun yang terjadi dilakukan sama eksekutif Ya dikasih Jalan tol aja silahkan gitu Bang Ardian gimana? Menurut pendapat Bang Ardian? Ya mungkin bukan tidak ada oposisi ya Tapi kualitas oposinya tidak sama Kualitas oposisi gak berkualitas gitu Bang? Bukan tidak sama seperti dalam ekspektasi Fahri Hamzah misalnya Dalam ekspektasi dia harusnya level segini Tapi mungkin karena banyak Karena ini politik ya Ya mungkin gak nyampe segini Mungkin segini Itu tidak sesuai dengan ekspektasi Fahri Kemudian diberkata seperti itu Ya biarin aja gak apa-apa juga Yang saya bingung ini Temanya itu berlanjut Atau berubah? Nah ini ada hubungannya Enggak dengan koalisi perubahan Di sini tidak ada koalisi perubahan Enggak artinya bahwa Jangan-jangan berkaitan sama koalisi perubahan Karena menurut saya Penamaan koalisi perubahan itu saja Sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut Program-programnya Harus berubah Betul Jadi penamanya saja saya berpikir Wah Enggak apa sama Jokowi ini Betul Kan kalau kita bilang mau berubah itu Karena ada sesuatu yang buruk ya Bang Adian, Bang Fahri Kalau enggak buruk Bagus ya enggak ada yang harus diubah dong Malah harus dilanjutkan Bukan begitu Bang Fahri Iya saya tadi juga nanya ke Mange Saya bilang Sebenarnya ini kan Kalau Mau mendebatkan Orang yang ngotot Bahwa harus ada perubahan itu Kan mereka yang sudah Mengumumkan Nama koalisinya Koalisi perubahan Sehingga kita nanya Ke mereka Apa yang kalian rumuskan Dalam ide-ide perubahan itu Sehingga kita Konfrontasi kan Sebenarnya enggak cocok Antara saya sama Adian Karena saya belum punya posisi Ini kan bukan debat Ya makanya kan Tapi tadi itu kan Ya saya selalu mengatakan bahwa Kita harus fair Bahwa setiap pemerintahan itu Ada yang harus diteruskan Dan ada yang mungkin Bisa kita hentikan Saya menganggap bahwa Kalau infrastruktur fisik itu Sudah keluar biaya Itu harus dibayar gitu Dan itu harus diteruskan Karena enggak boleh itu Infrastruktur fisik Yang sudah keluar biaya Lebih dari 50% Bahkan Lalu berhenti Mangkrak Dari barang yang tidak berguna Nah hal-hal seperti itu Memang harus diteruskan Tetapi kalau yang lain apa Mungkin kalau mereka Mengajukan hal-hal lain Yang konsepsional Yang non-technical Begitu ya Soal penegakan hukum kah Soal apa namanya Ide-ide dalam politik Ya kan Koalisi politik Sistem politik Ya silahkan aja gitu Ini menurut saya Lebih tajam diskusinya Kalau memang ada yang sudah Purpus Kita perlu berubah Nah saya kira itu Ide-ide pentingnya Kalau ada diskusi Yang kita mau mempertajam Topik ini gitu Tapi kalau nanya Misalnya mohon maaf ini Kita di Gelora itu Kita pernah Mendiskusikan Tiga persoalan besar kita Tapi sekali lagi Ini adalah tema besar ya Pertama kita mengatakan Kita perlu interpretasi Yang lebih matang Tentang narasi-narasi kebangsaan Sebab saya lihat Kita melihat ya Di elit kita itu Masih ada pertengkaran soal Tema-tema sentral Negara kita Yang kedua Kita perlu membahas Secara akurat Bagaimana menghitung Atau mengukur Prestasi atau kinerja negara Sebab negara itu Organisasinya begitu besar Kadang-kadang Cara menghitung kinerjanya Kita gak akurat gitu Dan yang ketiga ya Bagaimana memastikan Sirkulasi elit Dan kepemimpinan Nah mungkin itu topik Yang kalau suatu hari kita Propos Bagus dalam suasana debat Kamu mengatakan Akan ada perubahan Oke Ini mengatakan Ini kita lanjutkan Beradulah pikiran itu Tapi mesti melalui Apa namanya Dari orang yang memang Dari awal pikirannya begitu Jadi seperti Bung Adian tadi bilang Itu kalau orang itu Berani menyebut dirinya Koalisi perubahan Ayo kita bahas Kamu mau berubah apa Nanti akan ada yang Mempertahankan Itu gak boleh berubah Misalnya kayak begitu Saya kira itu Poin Ya memang kita Sayang sekali ya Tidak ada yang Menginginkan perubahan Di meja ini Saya juga gak yakin Saya menginginkan perubahan Sebenernya Tapi saya tertarik Ngomongin soal Konservasi politik ini Bang Adian Karena gini Karena banyak yang kita lihat Tadi kita nonggungin oposisi ini Saya sebagai orang yang Ada di luar nih Menganggap Kok kadang-kadang Pihak yang gak berada Di pemerintahan ini Lebih sibuk berkicau-kicau Di media sosial Daripada berbicara Di parlemen Di DPR Padahal harusnya kan ada di sana Kalau tadi Bang Adian Mengatakan Ekspektasi Bang Fahari Mungkin terhadap Oposisi Belum sebanding Menurut Bang Adian sendiri Kualitas oposisi kita Sekarang gimana Sesuai gak Bisa gak balancing government Begini loh Kenapa dulu Kita sangat keras Melawan negara Karena saya Dan teman-teman Produk negara represif Kalau sekarang Negara tidak seri Represif dulu Produknya juga Tidak akan Sekeras dulu Kira-kira seperti itu Jadi bagaimana Kemudian Yang keras Tidaknya oposisi Ya tergantung bagaimana Pemerintahnya juga Kalau kemudian Pemerintahnya Mau dengar-dengaran Mau kumpul-kumpul Bareng Tidak angkut Ya oposinya jadi begitu Gak mungkin juga Misalnya begini Bung orang baik Oke saya tegur Jawab Saya ajak ngobrol Enak terus Saya marah Terus Itu kan tidak mungkin juga Artinya bahwa Kualitas oposinya Tergantung dari yang dia lawan Kualitas saya Dalam perlawanan Tergantung dari lawan saya Kan seperti itu Jadi apa yang kita Perdebatkan disitu Dalam konteks oposisi Bahwa kemudian Fahri punya Gambaran terselit Tentang oposisi Ya gak apa-apa juga Masa kita larang Apa harapan lo Tentang oposisi Harus segini Intonasinya harus Sekian disibol Misalnya segala macam Ya silahkan saja Tidak terselarang juga itu Tapi kalau kemudian Mereka berpikir Ngapain juga kita keras-keras Kalau presiden yang seperti ini Ngapain juga Kemudian misalnya Kita harus marah-marah Kalau kemudian Ditelepon bisa diangkat Apa segala macam Itu kan cara Kemudian Cara menjawab itu kan Tergantung dari jawabannya Intonasi kita bicara Juga tergantung dari Lawan bicara kita Jadi kalau ada yang bilang Sekarang Dan saya yakin Di media sosial Banyak ngomong gini Bang Adian Bahwa Oh sekarang Kebebasan Berpendapat Berekspresi itu Ditekan Orang tidak lagi Bebas berbicara Karena dikit-dikit Bisa diangkut Pakai UIT Gitu bisa lah Bang Adian Gimana menurut Komentar Bang Adian Ya memang Kebebasan Sosial media ini kan Sesuatu yang memang Harus kita pelajari Terus menerus ya Tapi harus ada aturannya Seburuk-buruknya Aturan itu Tetap harus ada aturannya Jauh lebih baik Dibandingkan tidak ada aturannya Bahwa kemudian Sekarang ini kan Tinggal dipetakan Yang diomongin apa Antara mengkritik Dan menghina itu kan Hal yang secara substansi Juga tidak sama Antara Antara apa Marah Dan mencacimaki Juga tidak sama Gitu loh Ya lu kritik-kritik aja Gak perlu menghina dong Misalnya sekarang Ada yang mencacimaki Dan bahasa hewan Antara presiden Segala macam itu Jangan Bukan Terus Muatan kritiknya Dimana Gitu Ketika lu sebutkan Binatang ini Binatang ini Untuk menunjukkan Diarahkan pada presiden Lu sedang menghina siapa Gitu loh Menghina presidennya Atau siapa yang kalian hina Ini kan sudah jauh Lalu ketika ditangkap Orang ribut Gitu loh Nah Kasih contoh dong Yang mana Kita jadi Kita perdebatkan Tidak Tidak melebar Oke kasus ini Panggil polisinya Pasalnya terpenuhi gak Kan Kan semua ada unsur Kalau misalnya Kita berperkara Secara pidana Misalnya Diperiksa unsurnya Terpenuhi satu Terpenuhi dua Terpenuhi tiga Kalau gak ya perdebatkan Gak setuju Dalam persen pemeriksaan Berapa rajilan Sekarang semua itu mungkin Negara bahkan Kalah berkali-kali Dipetun Kalah berkali-kali Di MK Artinya Negara ini Tidak negara otoriter Sekarang Betul Tidak sesempurna Kita bayangkan Setiap orang Punya ekspektasi berbeda Tentang negara Dan kebebasan dalam negara itu Tapi dia jauh lebih baik Dibandingkan 24 tahun yang lalu Saya ingat ini Bang Fahri Kita ngobrol Beberapa waktu yang lalu Bilang bahwa Kenapa sekarang Gak segalak dulu Ketika Karena sebagai rakyat Banyak juga nih Banyak ranjaunya Bang Fahri Ya sebenarnya begini Kita harus bicara Selalu Pelembagaan sistem Memang ada problem Di dalam sistem Presidensialisme kita itu Apabila Presidensialismenya itu Dengan multipartisme Kadang-kadang Presiden itu Ada keinginan Menarik sebanyak-banyaknya Orang ke dalam kabinet Dan itu yang menyebabkan Menyisakan Terlalu sedikit orang Yang berbeda Partainya Di dalam Apa di luar sana Sehingga kadang-kadang Tidak cukup Suara mereka itu Terdengar Menghadapi Begitu dominannya Eksekutif Yang didukung oleh Koalisi yang besar Maka sebenarnya Kedepan itu Kita pertama-tama Harus menjaga Supaya jumlah Oposisi di parlemen Jangan terlalu sedikit Baru kemudian Yang kedua Barulah kita Kemudian yang kedua Menambah suara Yang berasal dari luar Oke Dan saya kira Saya setuju Memang beda Antara kritik Dengan penghinaan Dan selama ini Orang-orang yang mengkritik Ya kayak Orang kayak Rocky saja Misalnya ya Dia keras loh Mengkritiknya itu Tapi kan dia pinter Memilih diksi Supaya dia tidak terjebak Kepada penghinaan Karena pasal itu ada Oke Nanti kita lanjutkan lagi Semakin seru ini Sebenarnya kalau kita melihat Soal arah Indonesia berikutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Kasih Paham Anda masih bersama dengan kami Di Kasih Paham BTV Kita dari tadi Asik membahas Bagaimana nih Arah Indonesia ke depan Apakah kita berlanjut Atau berubah Dan yang saya sangat happy Sebenarnya dari kedua tamu Kita pada malam hari ini Bang Fahri dan Bang Adian Ini dua sama-sama vokal Sama-sama kritis Tapi kita paling tidak bisa melihat Kekritisannya ini Argumentatif Dan juga punya basis yang kuat Tapi saya mau nanya ke Bang Adian Dalam delapan tahun ini Dan nanti dua tahun lagi Genap sepuluh tahun Pemerintahan Pak Jokowi Apa Bang Adian yang Bisa diimprove sebenarnya Yang membutuhkan Mungkin sentuhan ekstra Penyelesaian konflik agraria Gimana tuh Bang? Gini loh Apa? Kalau menurut catatan teman-teman Di NGO ya Di berbagai sosial media Kita bisa googling segala macam Misalnya order baru Dalam hal ini Cendana itu punya tanah seluas 3,7 juta hektare Satu juta hektare lebih kecil Daripada Jawa Timur Itu gak dipakai Gak diapa-apain Segala macam Dibagi naik sama rakyat Kenapa sih? Gitu loh Kedua Kenapa belum tuh Bang? Kedilainya dimana? Saya pernah bicara Dengan presiden soal itu Secara ide dia setuju Gitu loh Lalu kita cobalah Kemudian 12,6 hektare Di daerah Celengsi Kita bagikan pada 480 kakak Dengan luasan masing-masing 300 sampai 350 meter Hanya untuk rumah Kita bangunkan rusuh nawas Segala macam disitu Dia mau ngukur itu Itu berjalan Lalu dia tes dengan taman mini Nah menurut saya sudah Jangan ragu-ragu gitu loh Apa? Kalau 3,7 juta hektare Itu dibagi Satu orang 2 hektare Paling tidak ada 1,8 juta petani Yang dapat tanah 2 hektare Tanpa harus menebang hutan baru Tanpa harus itu Saya lebih concern disitu Kemudian misalnya Bagaimana kita mengontrol Anggaran-anggaran CSR Di sebuah perusahaan Kita hitung di aman mineral itu Misalnya daerahnya Bung Fahri ini Itu ada tunggakan Sekitar 14 juta dolar Yang ditunggak Dalam waktu dari 2017 Sampai sekarang Saya bayangkan Kalau kemudian negara Dan seluruh kekuatannya Mengontrol seluruh Anggaran CSR itu Mungkin kita bisa membantu Sekian persen APBN Untuk langsung ke rakyat Itu hal-hal kecil gitu loh Menarik ini Penyelesaian konflik agrari Dan pengaturan Anggaran CSR Korporat nih bang Sehingga itu bisa menampah APBN gitu ya Misalnya begini Kalau kita andaikan Ada 4 ribu tambang Perusahaan tambang Dan satu Setiap tambang Rata-rata misalnya Kemudian Punya anggaran CSR 10 miliar saja per tahun Dan di dokola dan baik Berapa triliun kita punya Itu loh Lalu setiap Setiap perusahaan tambang itu Diwajibkan Karena saya komisi tujuh ya Komisi pertambangan Diwajibkan untuk Menyekolahkan misalnya Minimal 50 orang Ke Monash University Kemana segala macam Dalam 5 tahun itu Ribuan balik Orang cerdas Dengan perbandingan Ilmu antar negara Dan sebagainya Jadi dari buat pendidikan nih bang ya Hanya dari uang CSR CSR Oke Nah yuk kita kontrol Yuk kita hitung sama-sama Yuk Apa Nah disini menurut saya Negara gak tegas Pementerian gak tegas Gitu loh Kenapa gak tegas Bisa gak tahu Bisa juga gak nyangka Bahwa angkanya sebesar itu Bisa juga Ada kemudian Orang dalam Dalam kekuasaan ini Yang juga bermain mata Dengan Apa Iya Korporat tadi Gitu loh Yang saya sih hal-hal seperti itu lah Oke Kalau hal-hal lain menurut saya Soal infrastruktur Segala macam Sudahlah Dunia berputar Terlalu cepat Dibanding yang kita duga Kalau tidak kita bawa infrastruktur Jalan dan sebagainya Kita akan tertinggal di mana-mana Sederhana saja Oke Agraria Dan juga Danasi CSR korporasi Bang Fahri What to improve from this government Kalau saya itu kan Kami ya Terutama Selalu konsisten Melihat gambar besarnya Jadi paling tidak Ada tiga hal Yang perlu kita perbaiki Yang pertama itu Kita harus menghentikan Sengketa terhadap Isu-isu utama Negara kita Pancasila Ideologi negara Dan hal-hal yang sebenarnya Sudah selesai Itu kita damaikan Kita rukunkan Itu Jangan lagi kita membiarkan Negara kita terlibat Dalam konflik-konflik Ideologi seperti itu Politik aliran Politik identitas Dan sebagainya Itu mesti kita selesaikannya Yang kedua itu adalah Kita harus mengelola Birokrasi negara Yang prestasinya Lebih terukur Gitu Indeks persepsi korupsinya Indeks pelayanan publiknya Dan sebagainya Itu harus kita pastikan Karena itu yang merata Dirasakan Tidak saja oleh rakyat kita sendiri Tapi juga oleh Bangsa lain Gitu Kalau datang ke Indonesia Masuk imigrasi baik Atau tidak Ini perlu kita Baru yang ketiga itu adalah Memastikan sirkulasi Elik yang sehat Mulai dari tingkat desa Sampai ke tingkat presiden Saya sendiri secara umum Sebenarnya Ada keinginan kami Supaya Pejabat publik yang dipilih Elected official Itu harus diberikan Kompensasi yang lebih besar Karena mereka itu punya Konstituensi Sebab mereka-mereka ini Kalau tidak diberikan Kompensasi yang memadai Dia cari uang sendiri Dan itu kadang-kadang Yang merupakan pintu masuk Dari korupsi gitu Nah kalau kita sudah Selesaikan tiga hal ini Ini sudah payung besar Untuk menyelesaikan yang lain-lain Sehingga presiden nanti Sebagai pemimpin tertinggi Tinggal order Bereskan ini Bereskan ini Termasuk yang diminta oleh Bung Adian Bereskan ini Sebab kalau ada yang Menunda-nunda Pasti dia main-main Dengan pemilik lahan Nah satu pertanyaan terakhir nih Karena waktu kita semakin tipis Jadi pemimpin seperti apa ini Yang perlu dipilih oleh Indonesia Agar bisa menyelesaikan Masalah-masalah Rambut putih Ini udah Bapak ini bilang Bung Adian Rambut putih gitu Kata presiden Kalau Bung Adian siapa jadi Kriterianya kayak apa Jadi Pasti Melanjutkan Program-program Jokowi ya Itu clear Jangan sampai kemudian Ada rasa tidak suka Sama Jokowi Dikat sana Dikat sini Sementara dalam 10 tahun 8 tahun 10 tahun terakhir ini Sudah sekian triliun Tersimpan Terbuang ke sana Dan lain-lain Jadi harus disukai Sama presiden Jokowi juga Jadi gak Bukan Ini persis Kita kan sedang Tidak berbicara rasa Tuh Jadi kalau alat ukurnya apa ya Pertama dia mau melanjutkan itu Clear disitu Nah terus kedua Yang tadi dibilang Fahri Hamzah Tentang nilai kebangsaan Tentang siapa saja Yang boleh hidup di republik ini Warna kulit apa saja Bentuk rambut seperti apa saja Kita sudah clear belum disitu Jangan-jangan menurut saya Yang bermata sipit boleh Menurut Bung tidak boleh Sehingga kemudian Lahirlah isu Rasisme Soal etnis tertentu Apakah sudah ada nama Dalam kepala Bang Adian ini Belum ada Belum ada Kita kader partai Patut terpimpin gini Kita tidak mau tergesa-gesa Seperti Nasdem dan lain-lain Tapi percayalah Kita paling siap Untuk menang Paling siap Tapi belum ada nama Tapi ada lah ya Bayang-bayangan gitu Apa gak ada juga Pak? Ya Gimana lu melarang Orang membayang-bayangkan sesuatu Yang paling tidak Patut dibayangkan Saya bisa dibayangkan Tapi kalau lu tanya Tadi alat ukurnya apa itu Pertama Melanjutkan program-program Yang belum terselesaikan Yang multi-years Yang kedua Misalnya Dia clear soal kebangsaan Tentang siapa Yang boleh hidup di republik ini Menjadi warga negara di republik ini Dan apakah haknya sama atau tidak Betul Oke Bang Adian ngomong sebut nama Bang Fahri ada yang kebayang-bayang Mungkin siapa yang paling mungkin Mewujudkan keberlanjutan Presiden baru itu Pada saat dia pidato Sebagai presiden terpilih Pertama yang dia ucapkan itu adalah Dia mengucapkan terima kasih Kepada presiden sebelumnya Itulah etik kita gitu Karena Ada yang harus Diteruskan Dari apa yang sudah dia lakukan Dan kita mengucapkan terima kasih Atas jasa-jasanya Apalagi kalau dia berkuasa Selama 10 tahun misalnya Betul Itu tetap harus kita lakukan Nah jadi Ada gak bang yang kebayang-bayang Di kepala bang Adian ini Belum Jadwalnya kan baru tanggal 3 Sampai 7-13 September Tahun depan Sekarang ini kalau mau Bikin aturan Suruh debat mereka Ini gak ada aturannya Sehingga ini bisa berbahaya juga Bagi jadwal politik kita Karena gak ada jadwalnya Bagaimana kalau Calon-calon ini berantem Bagaimana kalau masanya berantem Gak ada aturannya Betul Kan bahaya sebenarnya gitu Oke Langit itu memang tinggi Laut itu memang dalam Tapi isi kepala Fahri Hamzah Sama hadiah Tapi siapa yang tahu ya Siapa tahu ada nama juga Tapi mereka gak mau bilang Kita juga gak tahu Itulah akhir dari pembicaraan kita Pada malam hari ini Area Indonesia Berlanjut atau berubah Saya rasa kita semua bisa sepakat Di beja ini Indonesia perlu Pembangunan yang berkelanjutan Nama saya Pengaransiahan Sampai jumpa